Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejarah Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada pagi hari ini Dan kali ini masih dalam suasana daring ya Jadi ada materi lain yang tidak kalah penting Setelah sebelumnya kita berbincang tentang Bagaimana mencari sumber dari arsip, dari manuskrip, kemudian dari video dan termasuk dari peta Nah kali ini kita akan berbincang-bincang Tentang pencarian sejarah berdasarkan pada sosial media Ya sebagai generasi milenial tentu Anda sudah mahir sekali ya Sudah sangat tergantung dengan apa yang dinamakan dengan sosial media Instagram, kemudian Facebook, Twitter, dan lain-lain itu Sepertinya sudah menjadi keseharian kita ya Setiap kita waktu luang Pasti yang bisa kita lakukan adalah membuka handphone Dan mengecek sosial media Nah namun masih sedikit yang aware atau yang peduli Bahwa sosial media itu sebenarnya juga bisa kita manfaatkan Sebagai media untuk mencari sumber sejarah Nah sebelum kita berbincang lebih jauh Mungkin ada baiknya saya jelaskan terlebih dahulu ya Tentang urgensi sosial media menjadi sumber sejarah Ya berangkat dari pemahaman bahwa sumber sejarah adalah sesuatu dinamis ya Jadi bukan hanya buku Tapi juga sumber sejarah menyangkut gambar Kemudian visual Termasuk peta dan lain-lain Maka disini kita bisa memahami juga ya Bahwa sumber sejarah itu ternyata adalah sesuatu yang bisa kita dapatkan dari sosial media Hal ini tidak bisa dipungkiri dari keinginan ya Setiap kita ingin menampilkan sesuatu informasi Jadi salah satu ciri di industri 4.0 itu Setiap orang itu merasa dirinya perlu ya Setiap orang itu merasa dirinya punya peluang Untuk menginformasikan sesuatu Nah kalau kita kembali pada paradigma modern ya Apa yang dikatakan oleh John Nesbitt misalnya Itu mengatakan bahwa di abad informasi Orang yang memegang informasi itu adalah yang menguasai dunia Nah kalau di era-era tahun 40 ya 50 Dimana buku Nesbitt itu diperbincangkan Ya informasi itu hanya dikelola atau dikuasai oleh sebagian kalangan Baik itu kalangan yang bergerak ibadah media atau pemerintahan Dan keduanya itu memproduksi informasi Disini ada kata kuncinya memproduksi Jadi informasi itu sebelum datang ke masyarakat itu diproduksi Sebab itu framing atas informasi itu tidak bisa dipungkiri Ya misalnya yang paling kuat itu Ketika Amerika Serikat pemenangkan Perang Dunia II Setelah menguasai atau mengalahkan Jerman Nah itu kan terjadi glora, heroisme ya Dimana seluruh dunia mengakui Dan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan sekutunya Jadi Amerika Serikat itu dianggap sebagai pembebas Dari belenggu yang selama kurang lebih 10 tahun terakhir Menjadi momok di Eropa daratan Ya ini pasukan Nazi Dan karena euforia yang berlebihan itulah kemudian Lahir banyak budaya populer Yang mengatasnamakan militer Amerika Misalnya yang paling terkenal ya Rambo lah Film Rambo itu sangat terkenal sekali Meskipun Rambo itu bukan Ada di latar belakang perang Nazi Dia lebih cenderung ke perang Vietnam ya Itu sangat menonjolkan sekali itu Peran dari militer Amerika Serikat sebagai penjaga perdamaian Terus dalam budaya populer lain kita mengenal Kapten Amerika ya Jadi simbol ya Simbol patriotisme dari orang Amerika Serikat Dalam dunia Marvel Terus kalau kita tahu ya Ada game itu sekitar tahun 90 Namanya Street Fighter Itu ada tokoh namanya Guil ya Jadi Guil itu kan seorang tentara Amerika Serikat Yang punya jiwa kepemimpinan gitu Dan dia didengar oleh Orang-orang di sekitarnya Jadi jagoan-jagoan di Street Fighter itu Mendengar Guil gitu Nah itu ada tokoh-tokoh lain Itu ada Ryu Terus ya Ken dan lain-lain Nah yang seperti-seperti itu kan Berangkat dari informasi Informasi yang dikembangkan Dikelola semikian rupa Dimaintain Sehingga Menghasilkan Sesuatu yang bisa diproduksi secara massal Nah kembali lagi ke Masalah sosial media ya Bahwa Sosial media itu Juga punya fungsi yang lain Yang bisa kita gunakan Di samping kita berjejaring Atau berkawan Ya pertama adalah Sosial media itu Bisa menjadi media Untuk mencari sumber-sumber sejarah Baik itu Sumber-sumber yang berkenaan dengan Sumber primer Ya seperti arsip Atau Sumber Manuskrip Juga yang tidak kalah penting tuh Adalah sumber-sumber Foto-foto yang milik pribadi ya Makanya di satu sisi Sosial media itu adalah Pengejauhan tahan dan apa yang dikenal dengan Citizen Journalism Jadi Jurnalis Yang berangkat dari Masyarakat Jadi Anda perlu tahu ya Bahwa di era sekarang Untuk menjadi seorang wartawan itu Tidak hanya sebatas Atau tidak hanya terbatas pada kita Bergabung dengan Perusahaan media Menjadi wartawan Misalnya Kita menjadi wartawan Di media kompas Di media tempo dan lain-lain Jadi kita sendiri Itu bisa memproduksi berita Kalau Anda perhatikan itu ya Di Instagram kan banyak itu Kabar Depok Kabar Tangsel Kabar Bekasi Kabar Kota Tangerang dan lain-lain Yang isinya itu adalah Informasi-informasi daerah Mereka tidak harus membuat Deskripsi yang panjang Tentang suatu berita Cukup merekam kejadian Meng-upload Memberikan semacam Informasi ringkas Masyarakat bisa langsung tahu Oh ini Ada sesuatu Misalnya Dua hari yang lalu Kalau Anda lewat Di Sekitar Sasak Tinggi Jalan mau ke Sari Asih Dari Bundaran Unpam Itu kan macet Sekali Nah itu rupanya Sudah ada Yang merekam Meng-upload Di Kabar Tangsel Bahwa ada Mobil mogok Sekitar Jam 7 pagi Nah yang seperti itu kan Langsung menyebar ya Karena orang mengakses Instagram Sehingga kita bisa tahu Nah itu yang dikatakan Sebagai citizen Journalism Nah masih berkenaan dengan itu Di sisi Informasi sejarah Masyarakat lokal Baik yang Berlatar belakang Sejarah atau bukan Itu bisa Menginformasikan Sesuatu Bukannya semua itu Berhak untuk Bicara sejarah Akhirnya Berhak dalam Tanda kutip Menginformasikan ya Bukan Mencari keabsahan Atau mencari kebenaran Tapi lebih pada Menginformasikan Sejarah Nah sebab itu Makanya dalam Satu lini bahasan Sejarah Kita mengenal Sejarah publik ya Nah saya gak tahu Anda sudah Ikut belum Untuk kuliahnya Sejarah publik Karena Baru sekitar 3-4 tahun belakangan Itu ya Ada mata kuliah Sejarah publik Nah sejarah publik ini kan Ada semacam Social engagement ya Semacam Kontrak sosial Dalam tanda kutip Yang disepakati Bahwa Informasi sejarah itu Bukan hanya Diproduksi Atau dibuat Dari sejarah Wah Baik itu dalam Format buku Jurnal Ataupun artikel Opini Begitu Tapi juga Dalam format Format yang lain ya Misalnya dalam format Video Dalam format Vlog ya Dalam format Podcast Dan lain-lain Jadi semua itu Berhak Dan mempunyai Sejarah Jadi kata kuncinya Disini adalah Siapapun berhak Dan memiliki Sejarah itu sendiri Jadi bukan hanya Orang yang dari Jurusan sejarah Nah sebab itu Sejarah publik itu Membuka peluang Bagi Orang-orang lain Untuk bergabung Kemudian juga Saling membangun Dalam suatu komunitas Yang sama-sama Pecinta sejarah Jadi ada Kegiatan Memori Memperingati Memori Misalnya perang Bojungkokosan Atau perang Di Cilenggang Daerah Lupatasan Serpong Dan BSD Nah itu Seperti-seperti itu Melibatkan banyak pihak Ada komunitas Ada NGO Terus ada Pemerintahan Ada musbida Termasuk Masyarakat luas Nah itu adalah Bagian dari Mewacanakan sejarah Makanya Disini kita mengenal Sejarah publik Nah akhirnya apa Orang semua Bisa Menjadi sejarawan Atau Kita menyebutnya Sejarawan dadakan Ya semua itu Bisa menjadi sejarawan Tanpa Terkecuali Nah jadi mereka itu Ya mempunyai hasrat Untuk menginformasikan Sejarah Maka tidak Aneh itu ya Kalau ada ikut Beberapa channel Youtube tuh Channel Youtube Kisah Tanah Jawa Misalnya kan Si Om Hao nya itu kan Sekarang jadi Mahasiswa S3 Sejarah ya S3 Sejarah Atau S2 Sejarah Pokoknya dia sudah Studi lanjutan Di UGM Terus yang saya lihat tuh RJL 5 itu ya Fajar Aditya Sekarang jadi Mahasiswa Sejarah Antropologi Jadi karena Apa Karena orang yang sudah Kadung terkenal Itu kan Apa namanya Menginginkan sesuatu lain Yang bisa mengupgrade dirinya Salah satunya adalah Pendidikan Kayak kalau orang terkenal Punya uang banyak Tentu saja tetap tidak cukup Kalau dia tidak menempuh Pendidikan yang Lebih tinggi Karena pengakuan secara Akademik Kemahal harganya Tidak bisa Dinilai dengan Tumpukan uang Nah kemudian Kita beralih pada Bagaimana sebenarnya Kalau kita Ikut Ataupun Berkontribusi Dalam Sejarah di media sosial Itu Lininya banyak sekali Salah satunya adalah Dengan bergabung Ke grup itu Jadi kan di Facebook itu kan Banyak sekali ya Grup pecinta sejarah Grup pecinta sejarah Serpong ya Grup pecinta sejarah Depok Bekasi dan lain Nah nanti saya akan Memperkenalkan pada Anda Beberapa grup itu Dan Apa yang bisa kita Ambil dari situ Nah kemudian Grup sejarah itu kan Biasanya dikategorikan Dengan minat ya Atau tempat Misalnya Yang tadi saya katakan Grup sejarah Tangerang Bekasi Depok Dan lain Atau misalnya Grup sejarah yang lain Misalnya Khusus dia bicara tentang Makam Pecinta makam Atau khusus bicara Tentang Lukisan Atau seni Itu ada juga grup Dan lain sebagainya Nah Kemudian hal lain Yang bisa kita Maksimalkan ya Kalau dalam grup sejarah itu Adalah mencari Narasumber Tentu kan Dalam kajian sejarah kan Kita butuh Keterangan ahli ya Dari pelaku sejarah Dari orang yang Mengerti tentang Peristiwa sejarah Makanya Dengan Bergabung dalam Kelu-kelu sejarah itu Kita bisa mengenal ya Mungkin bisa saling Sapa ya Kemudian Janjian Atau kokdar Untuk Melakukan Penggalian Sumber lisan Hanya biasanya Tentu yang Yang paling mudah itu adalah Kita Kenal dulu dengan adminnya Jadi kenal dengan admin Terus kita tanya-tanya Mungkin secara pribadi Nah Kalau orangnya Terbuka Kita bisa Berkunjung ke rumahnya Kita tuh Harus didahulu dengan Perkenalan terlebih dahulu ya Nah setelah itu Baru kita Mengutarakan Apa keinginan kita Kalau kita sedang mahasiswa ya Biasanya kepentingannya adalah Penelitian Riset Nah ini Bisa Mengarah pada Pencarian arah sumber lain ya Kita bisa minta keterangan Dari sang admin Pada siapa Saya bertanya Tentang masalah ini Atau tentang bagian ini Langsung dengan Ahlinya Atau orang yang Punya informasi tentang itu Nah tentu saja Ini lebih mudah ya Daripada kita mencari Door to door ya Misalnya kita mencari Di google ya Atau Mencari Dari Tempat lain Yang Tidak ada kaitannya Mungkin dengan Komunitas kita Jadi komunitas itu Penting sekali Jadi Kalau sudah Ada dalam satu komunitas Maka semua akan terbuka Oh iya ternyata Si Fulan ini Dari komunitas yang sama Dengan saya Itu biasanya Dari segi penerimaan Itu lebih besar Terimbang Anda datang Dari komunitas lain Ataupun Dari lingkungan lain Yang tidak dikenal Oleh si Narasubar Ya baik Kita akan Saya kira Untuk penerimaan Sampai disini Nah sekarang kita akan Mengenal ya Terus tidaknya kita Bisa membincangkan Tentang Beberapa situs sejarah Atau maksud saya Beberapa Informasi Dari Klub-klub sejarah itu Yang bisa kita Kita bahas Dan kita kenali bersama Ya Sebentar saya akan ganti Slide-nya dulu Ya mudah-mudahan sudah Terlihat ya Di kalian Jadi ini ada Satu grup Namanya Komunitas Historica Bekasi Ini wisata Sejarah Bekasi Nama grupnya Nah ini kalau Anda Mau gabung grup Silahkan gabung grup Nah ini yang saya katakan Adalah Citizen Journalism Jadi si Beni Rusmawan Misalnya ini kan Sudah centang biru ya Nah dia Posting tentang Kedoran Cina Tangerang Ya Meskipun tidak ada Kaitannya sama Bekasi Ya kita apresiasi lah Dia punya Kecenderungan Untuk Menginformasikan sejarah Nah terus Disini ada Endra Kusnawan Nah ini Endra Kusnawan Penulis sejarah Bekasi Sudah ada Tiga atau empat Yaitu bukunya Dia termasuk Kontributor Kajian peta Kajian peta dan kajian Dari Sejumlah Arsi Belanda Nah kita kan dari sini Kita bisa tahu kan Nyari-nyari peta Belanda Jadi gak terlalu sulit Terus ada Ya postingan video Seperti ini Tentang Haji Darip Terus ada Foto-foto lama Ini tentang Foto Haji Darip Salah satu Pahlawan dari Bekasi Tepatnya dari Apa namanya Dari Klender Nah ini ada Nah ini ada Ulama-ulama lokal Ini juga penting ini Bisa kita ketahui Terus ada situs-situs Bersejarah Ya Sumber pengantin Terus ada Ya beberapa yang lain ya Silahkan Anda Anda cross-check sendiri Di sini Banyak sekali Postingan-postingan sederhana Yang bisa memantik Daya Apa namanya Daya Jelajah kita Untuk mengetahui sesuatu Dan yang paling penting Siapa yang memposting Kan Anda bisa Kenalan Bisa mengutarakan Niat Anda Untuk mengetahui Lebih lanjut ya Dari Informasi berikutnya Nah terutama Enza Kusnawan Pokoknya kalau Anda Yang kajian Bekasi Kalau bisa Anda Berteman lah Dengan Enza Kusnawan Karena Dia termasuk Orang yang banyak tahu itu Tentang Informasi Sejarah di Bekasi Nah terus Selain itu Ini ada Satu situs lain Wajah Serpong Tempo dulu ya WSTD Ya memang Sayang sekali ya Disini Saya lihat Belakangan Tidak terlaktif Grupnya Jadi jarang posting ya Tapi meskipun Begitu Anda bisa Lihat Anda scrolling Ke bawah Banyak foto-foto yang Authentic ya Seperti ini Kan ada foto Meskipun belum jelas Ini fotonya Tahun berapa Tapi Setidaknya ada Informasi ya Terus ini ada Foto Kereta api Serpong lama ya Ada Informasi budaya Ada kuliner juga Dan lain-lain ya Ini ada Apa ini Ada Barang-barang tua Terus ini Seperti ini nih Yang ada Informasi-informasi Sederhana Tentang Perusahaan karet Di Serpong Timur Eh Di wilayah Serpong Maksud saya Serpong Timur Karena kan dulu kan Serpong itu banyak Salih karet ya Nah Anda bisa Ambil dari sini nih Informasinya Terus kenalan ya Kenalan Sama si pemosting Misalnya Purwanto Edi Ini kan bisa Jadi teman Bisa diskusi Bisa bertanya Tentang informasi Seputar Sejarah Serpong lama Nah kemudian Ya masih banyak ya Yang lain ya Ini satu lagi Misalnya Adalah komunitas Pemerhati Sejarah Nganjuk Nah kalau ini Kebetulan Saya sendiri tergabung Di dalamnya Nah karena Disertasi saya Tentang Nganjuk ya Saya berusaha Mencari banyak Informasi ya Baik itu dari Asli Belanda Dari komunitas-komunitas Ini salah satu Kawan-kawan saya Aktif di komunitas Sejarah Nganjuk Dan mereka Termasuk aktif ya Karena Dalam waktu Satu bulan Atau dua bulan Sekali mereka ada Agenda berusukan Jadi berusukan itu Mereka datang Ke situs-situs sejarah Yang masih Belum banyak Diketahui orang Kemudian mereka Mengadakan dokumentasi Beberapa Bahkan ada yang Penggalian Pendataan Dan lain-lain Seperti ini Ini kan Ini kan tumpukan Bata-bata Biasanya Komunitas Pemerhati Sejarah Nganjuk Ini datang Ke situ Dia memeriksa Dan kalau sudah Diketahui bahwa Ini kandungan Sejarahnya kuat Mereka Mengadakan dokumentasi Jadi salah satu Yang saya senang Dari komunitas ini Apa yang mereka Temukan itu Dicatat ya Dicatat dan Dilaporkan ke Pemda Supaya dijadikan Perhatian Terus satu lagi Yang saya ingin Sampaikan Misalnya Nah kalau di Instagram Saya terus terang Tidak banyak Tahu ya Mungkin Anda Justru sudah Lebih mahir dari saya Kalo Instagram Nah ada satu Situs yang Saya kira bagus ya Terutama bagi Anda yang suka Kajian-kajian budaya Dan gaya hidup ya Ini bisa dilihat ya Bukan situs Maksud saya Komunitas Netherlands Indie Netherlands Underscore Indie Ini dia banyak Memposting foto-foto lama Jadi sangat membantu Sekali ya Ada ilustrasi Taman Terus ada foto Tentang iklan Ada foto-foto lama Kendaraan Pabrik Dan lain-lain Ini penting sekali nih Kalo Anda Kekurangan sumber Ini bisa Menjadi salah satu Ilustrasi ya Ilustrasi yang Untuk memperkuat Kajian-kajian Anda Nah tentu Masih banyak yang lain ya Tapi saya di Instagram Belum terlalu banyak Saya mau Oprek-oprek ya Kecuali di Facebook itu Saya sudah Merasakan sendiri Manfaatnya Berjejaring Dengan Facebook Dan kita bisa Mendapat informasi Yang berharga Dari situ Nah ke depan Saya ingin Ada diantara kalian Ada yang Menyandarkan Kajiannya itu Dari Seperti ini ya Bukan hanya buku Tapi juga Sosial media Ya ini saya Sebagai pemantik saja Tentu saya mengharapkan Anda lebih aktif lagi Mengkulik Mencari tahu Kemudian Mengaplikasikan Keterangan-keterangan Yang bisa Anda gunakan Dalam perhentian Anda Nanti Jadi Kedepan saya kira Tidak ada lagi Alasan kalau Belum mengerjain skripsi Misalnya Sumbernya susah pak Gitu Atau Temanya saya bingung Gak ada kata-kata itu Sebenarnya tema itu Banyak sekali Hanya saja Anda mau Atau gak ngejarnya Kalau mau Maka Anda bisa Menulis skripsi Yang baik Dan bagus Kalau tidak mau Ya Anda seperti menunggu Seperti Pungguk Yang merindukan bulan Jadi Gak akan mungkin Kesampaian Waktu lulusnya Tepat waktu Atau Cepat datang ke Anda Saya kira Itu yang bisa Saya sampaikan Pada pertemuan ini Dan Lagi-lagi Saya menghimbau Anda mempraktekan Di rumah Atau di kosan Supaya Pengetahuan ini Bisa Anda gunakan Dalam Penelitian Anda sendiri Mari kita tutup Perbincangan kita Dengan Hamdallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan Salam sejarah Terima kasih telah menonton